Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan apabila nantinya ini terkendali dan masuk ke new normal atau masuk ke normal, saya minta juga tahapan-tahapannya diprakondisikan terlebih dahulu. Ada prakondisi untuk menuju ke sana, jangan tahu-tahu langsung dibuka tanpa sebuah prakondisi yang baik. Kemudian yang kedua juga cari timing yang betul-betul pas, betul setelah prakondisi timingnya ditentukan kabupaten mana dulu, kota mana dulu. Dan yang ketiga urusan yang berkaitan dengan prioritas sektor, sektor mana dulu yang harus dibuka, yang menjadi prioritas, bukan langsung semuanya langsung. Kita memang harus melalui tahapan-tahapan, sehingga tadi saya sampaikan gas dan remnya ini harus pas, betul. Sektor yang memiliki risiko rendah tentu saja didahulukan. Sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja di nomor 2 kan, dan sektor yang memiliki risiko tinggi di nomor 3 kan, atau nomor 4 kan, atau nomor 5 kan. Sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja di nomor 3 kan, dan sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja di nomor 5 kan, dan sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja di tempat. Terima kasih.